Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi sama aku, masih inget kan nama ku Ayu, aku kakaknya Bayu, hari ini hari apa ya teman-teman? Nah, iya, hari ini hari Rabu, jadi di hari Rabu ini, aku ngasih sendirian loh, ada Yosef teman adikku Bayu, kami janjian untuk membeli buku di toko buku itu, pemilik toko buku itu Alala, pakas buku aku, dan kami bertiga akan temani kalian belajar tentang kertas Sekarang kita masuk dulu ke toko buku Hugenfield Setahu aku, itu kan nama bunga ya, kenapa dikasih nama bunga ya, nanti kita tanya ke Alala aja ya, mari teman-teman Hari ini kita akan belajar tentang benda padat, yang terbuat dari kertas, perhatikan gambar di bawah ini, tisu, buku, dan koran adalah benda padat yang terbuat dari kertas Permukaan kertas bersifat tipis dan halus Kertas memiliki sifat dapat menyerap air Dimana ya, Yosef dan Kalala? Wah, ada burung kertas Siapa ya yang bikin? Pasti Yosef deh Yosef, dimana kamu? Halo, kayu Halo, kayu Pasti lagi nyariin aku ya Burung kertas buatan aku, bagus nggak? Kamu ngagetin aja Burung kertasnya, bagus kok Boleh buat aku nggak? Boleh Oh iya, tadi aku buat ini, diajarin Kalala loh Oh iya, aku belum kenalan nih Halo teman-teman di rumah Perkenalkan, nama aku Yosef Aku temannya Bayu dan Kak Ayu Nah, sebelum kita temui Kalala, teman-teman amati sekitar kalian dulu yuk Lalu sebut dan tulis gambarkan di buku kalian Dua benda yang berbahan kertas Gimana? Misalnya begini Burung kertas Lalu kalian tulis namanya Dan gambarkan di buku tulis Nanti aku juga ikut bikin loh Siap, aku ngerti Tapi boleh diwarnain juga kan? Ayo Boleh dong Ayo kita sama-sama buat ya teman-teman Burung kertas Sebut, tulis, dan gambarkan Dua benda kertas di sekitarmu Aku udah selesai Kalau kamu gimana Yosef? Aku juga hampir selesai nih Teman-teman di rumah, bagaimana? Kalau belum selesai, nggak apa-apa Nanti dilanjutkan lagi Yang penting, kita sama-sama sebutkan dulu yuk Yang sudah ada tulisan dan gambarnya Juga boleh diberitahu kami ya Sekarang aku tunjukin tulisan dan gambarku dulu ya Satu Dua Tiga Burung kertas Dan buku modul belajar di rumah Nah, sekarang giliranku ya Koran Dan Tisu Wah, wah, wah Seru sekali ini Kak Lala boleh ikutan teman kalian belajar nggak? Boleh dong Kak Lala Justru, kami lagi nunggu Kak Lala muncul Ya kan teman-teman di rumah? Oh iya, apa kabar teman-teman di rumah? Tetap semangat belajar hari ini ya Jadi, kita tuh mau belajar tentang kertas ya hari ini Kak Lala, aku mau tanya dulu nih Aku penasaran Kenapa nama tokoh buku ini Bugenville Karena Kak Lala suka bunga Bugenville ya? Itu benar Aku suka sekali bunga Bugenville Karena bunga Bugenville itu unik Bunga Bugenville itu sering disebut sebagai bunga kertas Karena kelopok bunga Bugenville yang menyerupai kertas Yang halus dan tipis Coba kita inget-inget lagi Ciri-ciri bahan kertas itu apa aja sih? Aku tau nih Kak Yang pasti biasanya kertas itu tipis dan juga halus Oh iya, sama lentur gitu ya Kak Jadi mudah dibentuk Misalnya kayak kertas lipat Sama dapat robek juga Dan bisa menyerap air Benar Nah, kita kembali ke bunga kertas Atau nama lainnya Bugenville tadi ya Kalau kelopok bunga lain Biasanya kelopoknya agak tebal dan licin Nah, bunga Bugenville ini Halus, tipis, dan warnanya pekat Terus sebenarnya kertas itu dibuat dari apa sih Kak? Nah, kertas itu awalnya berasal dari bubur kertas Yang dibuat dari kulit kayu Kulit kayu Berarti dari pohon juga ya Kak? Betul sekali Ayu Nah, dari kulit kayu yang diproses jadi bubur kertas Lalu dibentuk menjadi berbagai benda Contohnya, kertas di dalam buku-buku yang kita lihat ini Tapi, apakah bahan kertas itu semuanya tipis dan mudah robek ya Kak? Gak semuanya kok Ada juga bahan kertas yang tebal Misalnya ini Tebal kan buku sampelnya? Benar Kak, tebal Iya, tujuannya justru supaya tidak mudah robek Oh iya, kardus Kardus kan juga tebal Supaya barang-barang di dalamnya gak jatuh saat dibawa Benar, jadi semua tergantung kebutuhannya Terus, bahan kertas Bahas lalu putih juga kan warnanya Benar lagi Kalau lembar untuk buku tulis atau buku gambar Memang kertasnya putih Kalian tau gak? Supaya apa? Supaya tulisan atau gambaran kita kelihatan Benar Ayu Memang pada dasarnya bahan kertas itu Akan berwarna putih buram Tapi bisa diberikan berbagai warna Seperti misalnya Ada kantolan kertas Ada yang warna coklat Hitam Dan lain-lain Terus, ada juga kertas krep warna-warni Kertas lipat juga ya Kak? Bisa berwarna-warni Betul sekali Ingat kan tadi Ciri-ciri kertas yang lentur Kertas lipat adalah bahan kertas yang sangat lentur Origami Nah, tepat Origami adalah seni melipat kertas dari Jepang Jadi, orang Jepang senang melipat-lipat kertas menjadi berbagai bentuk Bisa jadi bentuk hewan, bunga, ataupun rumah Karena sifat kertas tadi lentur dan dapat dibentuk-bentuk Berarti burung kertas ini juga termasuk hasil origami ya Kak? Benar Eh, ngomong-ngomong tentang origami atau melipat kertas Kita dengerin cerita judulnya bermain kertas yuk Seru deh, mau gak? Mau, Kak Baiklah teman-teman di rumah, mari kita simak cerita berikut ini ya Bermain kertas Bermain kertas Bola Katanya senang Wasi melempar bola kertas itu ke atas dan mengamatinya turun Ia melemparnya lebih tinggi dan bola kertas itu turun lebih cepat Wasi melempar bola kertas itu ke atas Syeda adiknya Pernah tau? Teriaknya senang Syeda memungut bola kertas itu Ia menamcapkan sebuah pensil ke dalamnya Dan berkata Ada yang mau permain ini? Kalau aku besar nanti Aku mau berjualan aneka permain di toko gulaku Lalu datanglah Bitu Boleh ku minta permainnya? Tanyanya Ia berpura-pura makan permain itu Kemudian menggulung kertas itu Tes, tes, mikrofon 1,2,3 Katanya, sekarang aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu Bitu menyanyikan sebuah lagu dari sebuah film dengan lantang Manju mengambil gumpalan kertas itu dari tangan Bitu Ia melicinkan kertas itu dan membuat sebuah kapal Bitu sang penyanyi terkenal akan berlayar mengelilingi dunia dengan kapal besar ini Bolehkah aku ikut serta? Tanya Wasim Wasim memungut kapal itu dengan hati-hati Kertas itu dia licinkan lalu ia melipat seperti sapu tangannya Ia memotong salah satu ujungnya Lalu Wasim membukanya Lihat kesini semua Ia, ayo tersenyum Katanya, sambil memegang kertas dengan lubang di tengah itu Kedang, bitu, dan mandu Tersenyum kekikikan Wasim meremas kamera kertasnya Datanglah Anil bersama keledainya Ia mengambil pensil maju Dan membuat garis-garis di sekeliling lubang di kertas Itu adalah matahari terbaik yang pernah aku lihat Seru manju Keledai Anil merebut matahari kertas itu Dari tangan manju dan melahapnya cepat Ia bersendawa keras Lalu, muka keledai itu tampak sangat aneh Sekarang, siapa yang dapat mengatakan Apakah itu dikarenakan ia makan terlalu cepat Tanpa mengunya lebih dulu Atau karena ia telah menelan matahari Wah, menarik sekali ceritanya Ayu dan Yosef juga sudah membacanya dengan baik Terima kasih ya, Ayu dan Yosef Sama-sama kawala Teman-teman di rumah juga tadi menyimakan Bagus! Nah, berarti sudah siap untuk tanya-jawab cerita ini Baiklah, sudah siap ya semuanya Kalian masih ingat gak apa judul dari cerita ini? Bermen Kertas Benar! Lalu, siapa saja sih toko dalam cerita ini? Manju, Wajim, Seda, Bitu, Anil, dan Keledai Ada lima anak dan satu keledai Jadi jumlahnya enam Wah, hebat! Benar semua! Lalu, sebenarnya kelima kawan dan satu keledai ini Sudah ngapain sih? Ngapain ya? Ayu, bantu jawab dulu Boleh gak? Boleh kok Jadi, mereka sedang saling bermain kertas Dan awalnya ada sebuah kertas yang muncul Lalu, Manju menggambar matahari itu di kertas Tapi, ia merasa gambarnya itu jelek Maka, Manju meremas kertas itu dan lempannya Coba, Yosef, lanjutkan cerita ya Lalu, ternyata kertas itu mengenai wasim Wasim malah ubah kertas jadi bola Ceda lihat dan dia ubah bola kertas menjadi gula-gula Terus, Bitu meminta gula-gula kertas ini Dan mengubahnya menjadi mikrofon Karena Bitu ingin menjadi penyanyi Abis itu Apa ya, Kayu? Abis itu, Bitu si penyanyi ingin keliling dunia Makanya, dia ubah kertas jadi kapal Dan wasim mengambil kapal ini Lalu, mengubahnya lagi menjadi sapu tangan Sama jadi sebuah Hmm, apa ya tadi namanya Yosef? Oh, itu Kayu Jadi lembar foto Nah, iya benar Sampai akhirnya Akhirnya, kertas diubah lagi oleh Anil yang datang bersama keledainya Anil bikin kertas jadi matahari, Kak Terus Hmm, terus keledai Anil melakukan apa? Keledai Anil ambil matahari, kertas, dan memakannya Wah, seru sekali ya ceritanya Oh, seneng deh Kalian benar-benar memahami ceritanya Oh iya, selain ceritanya Kalian dapat sesuatu gak tentang kertas? Ya apa, Kak? Di cerita ini Kelima anak dan keledai itu bergantian menggunakan kertas yang sama Iya, Kak Karena kertas bisa diubah-ubah bentuknya sesuai keinginan Benar sekali, Ayu dan Yosef Iya, artinya kertas bisa didawar ulang Dawar ulang? Maksudnya apa ya, Kak? Dawar ulang artinya menggunakan kembali Benda yang sudah tidak kita pakai menjadi benda lain yang bisa digunakan lagi Jadi gak banyak sampah deh Oleh, Pak Lima, baca lima kata Ayo, teman-teman, kita bacakan kalimat dengan mantang Kelima kata yang muncul ini Ke, itu, untuk, yang, harus Bagus! Nah, sekarang coba buat kalimat dari dua kata yang ada di Bali, Mak Siapa mau duluan? Ayo bisa! Aku mau coba ya, Kak Lala Aku mau kata... Hmm... Untuk dan harus Untuk menjaga kebersihan, kita harus buang sampah pada tempatnya Sekarang aku ya Aku pakai kata Ke, itu, dan yang Baju itu adalah baju yang dipakai Papa ke kantor Hebat semua! Makasih ya, Yosef dan Ayu Melis perbedaan dari benda yang terbuat dari kayu dan benda yang terbuat dari kertas Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah selesai menulis perbedaan benda dari kayu dan benda dari kertasnya? Apa sih maksudnya intuisi bilangan, Kak? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa memperkirakan sesuatu menggunakan bilangan Karena kira-kira Jadi tidak mesti tepat Yang penting mendekati hasil akhirnya Kita coba ya Ayo perhatikan baik-baik Kira-kira berapakah hasil penjumlahan dari 178 Ditambah 402 Ditambah 593 Hmm Kalau aku bilang Jawabannya 1200 Iya Aku setuju sama Yosef Kira-kira 1200 Benar Tapi kenapa bisa jawab segitu? Jelasin kekala dong Sebab 178 Mendekati 200 402 Mendekati 400 Dan 593 Mendekati 600 Jadi Kalau 200 ditambah 400 Ditambah 600 Hasilnya 1200, Kak Nah, kalau menurut Ayu Angka 1200 itu mendekati kurang atau lebih dari hasil sebenarnya? Angka 1200 itu mendekati Tapi lebih dari hasil sebenarnya, Kak Soalnya 200 itu lebih dari 178 Dan 600 itu lebih dari 593 Jadi hasil sebenarnya seharusnya kurang dari 1200, Kak Baik sekali penjelasan Ayu dan Yosef Karena kita sedang mengira Maka hasilnya adalah mendekati hasil sebenarnya Bisa lebih atau kurang Jadi, kira-kira penjumlahan 178 Ditambah 402 Ditambah 593 Sama dengan mendekati 1200 Tapi lebih dari hasil sebenarnya Sebab hasil sebenarnya adalah 1173 Berarti Ayu dan Yosef sudah tepat mengira-kira Hebat! Hore! Hore! Pas dulu dong, Yosef! Kertas merupakan salah satu benda padat yang memiliki berat yang ringan Salah satu jenis kertas adalah kertas origami Coba Yosef dan Ayu mengambil kertas yang kalian mau Bebas di yang mana aja Nah, kalau sudah Kita sama-sama lipas satu kali kertas ini Agar didapat dua buah bagian sama besar Seperti ini Begini ya, Kak Iya, betul Coba lihat deh Karena sudah dibagi Bentuknya sudah bukan kotak lagi Tapi persegi panjang Kemudian, mari kita sama-sama buka lagi bagian yang dilipat tadi Terlihat ada garis lipat gak? Ada, Kak Ini satu Betul Dan terlihat gak Ada berapa bagian bentuk persegi panjangnya? Ada dua bagian, Kak Benar Sekarang kita coba dua kali melipat Satu Dua Wah, bagian kotaknya jadi makin kecil Kalau dibuka, ini jadi ada dua garis lipat Dan jadi ada satu, dua, tiga, empat bagian kotak kecil Benar, kita ulang ya Jadi, kalau tadi satu kali melipat Menghasilkan satu garis lipat Dan dua potong bagian Sementara, kalau dua kali melipat Menghasilkan dua garis lipat Dan hasilnya ada empat potong bagian Benar? Betul, Kak Baik Baik Kita ingat baik-baik Cara kita melipat tadi ya Dua potongan berbentuk persegi panjang tadi Dan empat potongan bagian kotak kecil itu Kita sebut pecahan terkecil dari potongan kertas Jadi, bentuk pecahannya Satu per dua dan satu per empat Sampai sini sudah paham? Lumayan, Kak Halo, teman-teman Aku si Detektif Cilik Pasti masih ingat dong sama aku Teman-teman, aku membicarain tentang proyek akhir minggu lagi nih Kemarin kan kita sudah mencari benda padat plastik dan kayu Nah, sekarang aku mencari benda padat kertas Sama aja kok seperti kemarin Kita akan mencoba mengisi kolam kertas Dengan keterangan Nama benda Gambar Warna Dan jumlahnya Bentar ya, aku cari dulu nih benda-benda padat dari kertas Di sekeliling rumahku Sampai sini dulu ya teman-teman Aku mau menemukan benda-benda padat lainnya Hehehe, sampai jumpa teman-teman Hehehe, hai Hehehe, hai Hehehe Uuuuh PEMBECHA PEMBECHA Terima kasih telah menonton